Wah, akhirnya makanan gue sampe juga. Jadi sekarang ikut jadi antek-anteknya Junaidi ya? Oke. Nih duit yang tadi, 200, tolong lo beliin bahan-bahan bakal party gue ntar malem. Bikinin tupangnya spesial ya. Hilangin tuh sama yang maju hitam. Nggak usah ikut nyup-nyup balon, urusin aja urusan dia sendiri. Lo sekarang kelewatan bang. Kalo gue ngomong tata mata gue. Selama ini lo udah nyulakin gue, sekarang apa? Hah? Mau nganggep gue nggak ada gitu? Mbak Melani ngelakuin apa aja? Saya kan nggak marah. Iya lo tuh emang nggak marah bang, tapi lo tuh nyolot tau nggak? Mel! Mbak! Mbak Melani! Mbak! 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 Emangnya mas Bambang kamera dilambai-lambaikan tuh? Pimpin cantik lebih baik kau tengok aja tuh si Melani di dalam. Ya? Gak keliatan mas. Alamak! Maksud aku tuh kau tengok ke dalam sekalian kau masuk ke dalam. Nah, aku periksa si Melani. Bebek aja nggak dia gitu loh. Ngomong dong dari tadi. Ini dia. Ya? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ah. Kau nangis depannya Bambang. Malu-maluin banget Ya ampun Kok kedek-dekan sih? Jantung Aduh jangan deg-dekan dong Malu ini kalo kedek-dekan orang Diam gak? Kalo diem nanti gue mati lagi Eh apaan sih? Gak jelas gini Mbak Mel Mbak Melani kenapa mbak? Mbak Mel Mbak gak apa-apa kan mbak? Kenapa? Bilang sama Pimpin Kali aja Pimpin bisa bantu Masuk Pimpin Gimana ini mas? Gimana panjem bang? Ah kau aja belum cerita apa-apa Udah nanya gimana? Giliran udah kusut aja Baru kau tanya aku Gimana? Saya ini laki-laki bodoh mas Emang? Melani pasti bakal marah terus mas Sama saya Saya bakal gak bisa ngobrol lagi sama Melani Gak bisa Alamak Udah lah kau jangan ngerocos Gak jelas aja bang Bang Kau cerita dulu makannya Baru aku bisa kasih solusi ke kau Bantuin saya mas Bantuin Udah lah Jangan kayak boneka mampang juga Males aku tengoknya Bantuin saya mas Coba kau diam gitu Diam Kayak anak laki-laki dewasa Alamak Pin Gue tuh kesel banget tau gak sih Pin sama mba-mbang Setiap hari kelakuannya Makin gak-enggak aja Udah gue diem ini ya Udah gue sabar-sabarin Tapi apa? Malah keterlaluan Ya ampun mba Udah sabar-sabar Jangan berantem terus ya Gue juga gak mau berantem terus kayak gini Soalnya ya Soalnya Mbak Melani suka kan sama mas Bambang Hah? Nah ini sih ah Makanya kalau orang lagi ngomong tuh ya didengerin dulu Jangan langsung disambar Ngomong-ngomong Soalnya gue capek Mendingan tenaganya gue simpen Buat mikirin kerjaan Daripada mikirin kayak begituan Gak penting Udah mba Mel Gak usah pura-pura Pin juga bisa liat kok Seseorang yang suka sama orang lain Kayak gimana? Itu kayak mbak Melani Tadi juga hampir rangis kan? Atau nangis? Terus pipinya Kalo udah ngomongin mas Bambang Pasti mbak Melani merah-merah gininya Ih Sembarangan ini tuh Pake blush on Masa? Apaan sih lu ah? Halu deh Pipin Halo-halu Bandung mbak Aduh Pipin Ah gue pusing nih Ini Ya ampun Cakep amat Ih Gue berasa jadi Kayak lagi ulang tahun Gitu Kan emang mami Iya Ini semua kan udah kita bikin rapi Khusus buat kelahiran mami Dan tentunya dengan kehadiran saya disini Akan menjadi martabak buat mami Martabak Spesial maksudnya Martabak Spesial Spesial Hahaha Iya kan Iya kan Iya kan Hahaha Terlelak Terlelak Mingin 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 Tuk tronton melewat Masalan Gak bisa bedain banget Mana tuk tronton Mana tumpeng Ihh Cakep banget Tumpengnya Kayak yang bikin Makasih mami Nggak nih Kayak yang ulang tahun Tumpeng Hehehe 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 Mami Hehehe Hehehe Iya orang mau icipin Kayaknya enak buat itu Udah masalan Kita ambil yang lainnya lagi yuk Yukin Cus Ayo ngomongin Yuk mas Ayo Alexi Mami nitip ya Jangan apa di lalur ini ya Mami mau naruh tas kedalem Tenang aja me Dengan adanya keharuman saya disini Pasti sebuah lalap gak ada yang datang Karena dia pasti minder dengan wangi tubuh saya Hehehe 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 Tidak karena bahagia Tapi terluka Dan langsung melani pula orangnya Saya merasa gagal Menjadi seorang pria Hehehe Hehehe Lo gak ke depan Kau masih disini Bang Hehehe Hehehe Lo kenapa sih Hehehe Hehehe Mas Jun Hehehe Tolong selamatkan saya Hehehe Hehehe Lo tau gak bang Muka lo sekarang Lebih serem Daripada muka zombie gue bang Selamatkan saya mas, tolong. Iya, iya. Gembang sih Bambang. Minta maaf juga. Mana? Whatsapp juga enggak. Mau Melani? Iya. Kok masih di sini aja? Ayo keluar, acaranya mau dimulai. Iya, ayo. Hape diketok-ketok di koncel. Ini, handphone saya tuh tadi ngeheng nih. Makanya saya coba ketok-ketokan. Kali aja tuh jadi bener lagi. Iya, iya. Menghape jaman sekarang begitu ya. Mahalnya doang. Gampang ngeheng iya. Tapi Mbak Melani ngikut ngeheng kagak. Udah lah nih. Saya sebenarnya benci mengakui ini. Tapi kayaknya diantara anak kosan di sini. Sepertinya Mas Juna yang berpengalaman tentang cewek. Jangan benci-benci. Nanti jadi cinta-cinta sebel loh. Seganteng-gantengnya sih itu, saya juga ogah. Gue juga enggak mau kali. Udah, lupakan obrolan aneh kita barusan. Gimana tentang cewek? Tenang. Lo itu ada di tangan yang tepat bang. Kenapa? Coba ceritain ke gue. Kalau misalnya kira-kira ada cewek yang ngomong gini gimana? Gue sendiri aja gak tau dengan perasaan gue sendiri banget lo. Tapi yang gue tau, gue kangen sama mama sudarma yang dulu. Yang selalu bikin sekitar itu bahagia. Bukannya kayak gini. Itu Melanie yang ngomong? Bukan gak? Emang kenapa? Ya gak bikin aja kalau Melanie yang ngomong gitu. Udah. Gak usah mutar-mutar nanti nyasar. Susah lurusnya. Gimana artinya apa kalau kayak gitu? Bang, lo itu polos atau gimana sih? Atau emang pas waktu kecilnya lo kurang yudium ya? Hah? Masa gitu aja gak tau? Eh, kalau mau ngata-ngatain saya, bilang aja. Gak usah sok-sok mau bantu. Iya, iya. Baper banget sih jadi cowok. Gak peka lagi. Makanya sampai sekarang gue gak mau sama cowok. Bang, kalau ada cewek yang ngomong gitu, berarti tandanya dia itu perhatian sama lo bang. Dan bisa-bisa dia itu juga suka sama lo. Suka lo! Bang. Bang, Bang, bang. Gak suruh panionnya. Kalau udah sadar jangan lupa makan garam ya bang. Wee, hello bro. Long time loss ya. Gak jelas. Coba buka dulu itu maskernya. Suruhan ular! Pergi kau! Pergi! Pergi! E! Aleksii! Aleksii! He irgendwie! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Emang main kesurupan. Maaf Mi, saya pikir Mami tadi komplotan Silman Ular juga. Ma Melani, ini bagaimana tumpeng Mami? Melani? Jadi, Melani suka sama saya? Ini mimpi bukan sih? Kalau misalnya rasa garam ini manis, berarti saya mimpi. Kalau asin, berarti enggak. Asin berarti... Yes! Yes! Wuh! Wuh! Kedulillah! Bambang kenapa? Lagi ritual ngusir ular loh. Kedemegang garam kayak gitu. Ya, ngusir ular keriting. Enggak begitu. Bumpung satu ini enggak, bener-bener ngeselin ya. Jombol kagak kusak kayak gini-gini juga kali? Eww! Luma gue kesel banget sama lo berdua. ini kan tumpung udah cakep-cakep banget ini dibikin lo pimpin tumpung mahal banget ini lo gatau berapa miliar nih gue abisin makan begini nih tomatnya ini tomat afrika mahal tau ini ah iya mi maaf ntar gue kasih tumpung rasa sepatu alan lo yuk beli lo juga mau ngulain acaranya ini bagus kok halo mami hahaha tadi orang berantakin karang ini ketombe diawuk-awukin disini ngapes ini jorok banget pan ngasih ampuan apa lu eh pan lo bikin malu gue aja keramas dulu gisana bersihin dulu tuh angin lo dari ketombe kata momi saya orang ketombean seperti kamu itu mustinya berendam lebih lama supaya ketombenya luntur semua lalu pangkas habis rambutnya hahaha stop stop mami iya ini garam bukan ketombe ngepercaya nih cobain eh udah ah lagian lo ngapain rambut segala garam-garemnya sih lo ah kok ah emang udah goreng tuh rambut ngulai ulang tahun ribut aja lo ngomong-ngomong mana sih bambang lo panggilin apa ah bambang sudarmu hadir wi kenapa nih anak malah cengah cengir sih? enggak punya dosa nyebelin hmm pipi malah sampai gimana? mereka lagi ngambil barang kesini tapi kamu tenang aja ada aku jadi kamu gak sendirian hahaha ya gak sendirilah kan disini banyak orang hahaha 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 iya kan? iya kan? hahaha 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 mas prim mas prim mas prima mas prima gak nonton sih tadi siaran langsung sinetron drama romantis iya si bambang sama melani tadi dia tengkar ah begitu si bambang sama melani melani udah males ngeliatin si bambang si bambang ditinggal lah dia masuk dalam rumah mami lah terus si melaninya gimana? pas waktu cerita sama pipin di kamar sih udah gak nangis mas cuman mas bambangnya tuh jadi sedih aduh bener ya kisah percintaan mereka berdua cocok banget udah jadi in novel ah siapa tau kok bakat jadi penulis novel kok coba aja dulu tulis kisah cinta mereka berdua ya gak? siapa tau nanti kok jadi terkenal atau bahkan karya kamu bisa diangkat jadi film macam film Crazy Rich Asian iya tapi kalo buat bambang judulnya apa? judulnya jadi Crazy, Irit, Kasian hahaha hahaha sudah sudah biarkan saya menjadi senja yang memisahkan siang dan malam hahaha terima kasih ya tadi pagi kamu sampai menelepon ke rumah oh iya daripada kamu buang buang apa mas juna salah prediksi ya? kok melani malah makin mesra sama Aleksi? sepertinya usaha saya selama ini layaknya menabur garam di atas ikan asin percuma kamu ngobrol sama mahluk astral kayaknya? hahaha enggak Mi, pengen tau aja hah? 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 pin kau kan dari tadi udah banyak kerja pin kau pasti lelah gimana kalo aku bantu bawakan barang kau nih? Pimpin capek sih tapi gapapa mas Pimpin bisa kok lagi kan masalan juga bawa itu tuh barangnya eh eh ini bawa gua aja lang hah kalo ku tengok dari wajah kau tuh ga ada wajah-wajah kelelahan jadi kau bawa sendiri aja oh iya pin cantik kali kau malam ini pin kau jadi makin keliatan cantik apalagi kalo kau pake pakaian macam kayak gini kau beli dimana? ini mas dikasih awawan waaah buat Pimpin? iya wah makasih banyak ah Pimpin suka waktu itu awawan ngasih baju ini nih mas sama Pimpin belum pernah dipake sama sekali nah mumpung malam ini malam spesialnya mami yaudah Pimpin pake aja kan sayang jadi kau sayang sama pakein ini pin? ya sayang lah mas mamak dasar kau tetelan kau datang bawa beban sekarang kau pergi meninggalkan kenangan kalah langkah lagi aku prim hmm bener-bener lah dua sahabat gua lagi galau kau dimabuk cinta tau gak lo? ada kepatah mengatakan jadi pria itu harus berkarakter kita itu jangan mengejar wanita nanti mereka akan cepat pergi tanpa kata kepatah dari mana kau itu? instagram ah paling gue itu komentar dari antigen yang komentarnya sama fotonya suka gak nyambung ya kan? yang harus lo kejar itu adalah materi karena cowok yang memiliki materi yang tinggi otomatis cewek-cewek akan kejar lo eh jangan sembarangan kau ngomong kayak gitu kau cari wanita di luar sana masih banyak pasti yang sama kayak Pimpin sama Melani yang gak cuma cari materi wanita macam mereka berdua itu lebih suka sama laki-laki yang tipe-tipe bekerja keras jujur dan bertanggung jawab paham kau? kalo kau mau ngejar wanita jangan kau bicara materi karena nanti kau bakalan iri kau tunjukkan daya juang kau maka kau andapatkan dia keren-keren kayaknya lebih ahli lo ini soal ginian ya udah jelas lebih ahli aku lah secara umur aja aku lebih tua jadi asam manis pahitnya dunia ini aku udah rasain paham? perak lah gue lo beda 3 bulan lah aja juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawan terima kasih untuk kawan-kawan kosku yang kucintai dan partner Kejamami yang sudah hadir malam ini tanpa ada bantuan tangan kalian acara ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sukses yang berikutnya aku juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk Pimpin Komarang Usnawati yang malam ini cantiknya luar biasa berikutnya 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 dan aku juga selamat menikmati berikutnya terima kasih Hidungnya biasa ya kali ini. Maik tiduran lah, bong. Mari kita potong tumpangnya. Potong tumpangnya, potong tumpangnya, potong tumpangnya sekarang juga sekarang. Jangan juga. Jangan juga. Apa nih? Keras banget. Bawa mau ganti nih, pake yang ini. Kayaknya ini tuh belum biasa nih pisau. Iya kali ya. Hah, lihat. Apa sih ini? Pipin, Komaria, Husnawati, Bintis HPI, yang paling cakep. Terus jaga karsa sini, Leng. Ini ngapa ada besi di dalam tumpangnya? Wah, Mi. Itu namanya pembohongan publik, Mi. Wah? Eh, Mas Ganteng yang lagi jelek. Mami, ini namanya kreatif. Benar, Pak Pipin. Nih, kalo budgetnya tipis, tumpangnya pun ekonomis. Bukan kartu aja lu. Katanya impor, Mi. Katanya tumpangnya miliaran. Bukan dibahas deh, Ak. Dulu apa? Kok ini cuma empat pin? Mantep nih, kan? Eh, tunggu dulu kau. Ah, asal mencerobot tajak. Kau kayak orang dua makan tau. Emang kau udah berapa lama sih gak makan, ha? Terikmaren. Eh, kamu. Bersabarlah. Kalo perlu, jatah saya buat kamu. Soalnya saya lagi gak selera makan. Udah, Mas Aleksi. Ikut makan aja sana. Nanti asam lambungnya naik. Kita malas banget nuruninnya. Tunggu dulu. Sebelum kita bersantap makan. Mari kita masuk acara yang paling ditunggu sama Mami Bibir pastinya. Buka kado! Anggudu kening. Mi, Mi, Mi. Pippin udah ya kadonya tadi pagi. Awa, ah. Putih ya Mi. Udah pagi semua. Mana kadonya? Mana kadonya? Mana kadonya? Mana kadonya buat Mami? Mana kadonya? Mana kadonya? Wow! Halo Mami! Gila banget sih. Eh, buka apa ya? Anas lo? Ya, aku buat ini. Cepat. Hahaha. Segala ada partner kerja lama. Mami! Hahaha. Yeay! 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 Eh! Ini kadonya dari saya sama anak-anak kosan, Mi. Ih, makasih banget ya. Eh, elah. Lu pada nyomotin di mana foto-foto gue? Hahaha. Kalau kita googling nama Mami nih ya. Mami Bibir. Langsung keluar tuh banyak fotonya. Terkenal kali gue ya. Hmm. Ya iya. Makasih banyak ya semuanya. Ini siapa aja yang patungan? Kita Mi bareng-bareng Mi patungan. Tapi idenya ide Melania. Lu gak patungan juga, Bang? Enggak, Mi. Hmm, dasar lo. Terus kado dari lu mana? Kado dari saya senyum terbaik dan termanis. Uuuuh. Selamat ulang tahun ya, Mi. Saya gak nyangka. Kado dari saya dan Melani ternyata mirip juga ya. Kalau kata orang itu biasanya yang mirip-mirip itu jodoh. Hahaha. Mirip dari mana lu? Mana coba kado-nya? Sebentar. Mana? Ini buat Mami. Mami simpen aja. Itu nanti kalau Mami lagi kepepet, tinggal jual. Harganya tinggi selagi. Udah deh, karena semuanya ngasih kado foto. Sekarang kado terbaik dari saya, kita foto bareng pakai tablet saya yang gede ini. Iya. Sama aja kau. Itu namanya kau gak modal juga. Yaudah. Sekarang, nyengir ya. Lihat tablet saya nih. Kok gitu sih ya sama saya? Mau mukul saya? Nih, nih. Tonjok nih. Bonyok dikit juga gak bakal bikin muka saya tambah jelek. Eh, Mel. Udah bisa ketawa. Hmm. Hmm. Topan cabut duluan ya. Banyak tugas kuliah soalnya. Hmm. Udah kenyang belum lo? Alhamdulillah udah Mi. Kenyang banget malahan. Makasih banget ya. Iya dah. Nah. Aduh. Tau sana aja tuh. Sempe. Udah makan pulang. Kiri. Apa tuh? Mel. Di HTV lagi butuhin artis film yang ganteng gak? Gak butuh. Lagian kalo mereka butuh. Pasti mereka sudah calling saya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Satu kali aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang. Isian kali itu tempe bacem gak salah apa-apa. Kalo ada aduh sampe hancur. Ya kayak gini lah mas. Keadaan hati saya sekarang. Hancur. Kamu makannya lahap sekali ya. Pasti karena ada sayang. Eh siapa bilang. Itu tuh gara-gara gua atau gak? Mau apa lagi Mel? Masih lapar gak? Sumpah deh kalian berdua tuh berisik banget. Lebih lagi makan ini. Silahkan Mel. Mas Duna. Pemberi berita hoax nih. Di sebelah mananya Melanie suka sama saya. Makin jutek iya. Aduh. Gak betul aja nih. Gak ketolong lagi kayaknya kisah cinta kawan kita nih. Tenang aja. Biarkan prima irama beraksi. Kau bantulah kawan kau tuh. Aku udah gak tahan aku. Lelah kali aku urusin Bambang nih ah. Lagi gak Mel? Apanya? Tahan. Enggak. Enggak nih yang mau bantuin gua beres-beres apa? Eh Mi. Kalo udah kenjang tuh bawaannya tuh pengen tidur Mi. Susah Mi mikir. Mau ngapa-ngapain tuh juga gak bisa gerak Mi. Iya iya bener juga lah. Masuk ya Mi. Iya dah. Mi. Ya. Saya harus pulang. Soalnya saya harus menjaga kualitas kulit indah saya. Tidur harus di bawah jam 12. Nanti kalo estetik muka saya berubah. Mami juga yang rugi ya kan. Oh iya. Makasih. Makasih hati-hati ya. Iya 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 iya. Pas lapar bersatu padu. Pas kenyang hilang satu persatu. Mami, Mami, Mami. Apa-apaan? Mami gak usah beres-beres ya. Iya. Beri kita yang beres-beres. Aduh udah cakep. Baik bener. Hehehe. Ya udah dah. Lu terusin. Ya nganggap aja lu. Bantuin. Gak anggap baik. Udah ya Mami duluan ya. Dahlah Mami. Happy birthday. Aku 6 tahun Mami. I love you. I love you. I love you. Pin. Pada baiknya kau temennya aku Pin. Kita ntar ini balik buat bibi soda ya. Tapi kan Pimpin mau beres-beres dulu mas. Soalnya beres-beres. Udah kuserahkan semuanya sama Prima. Nanti dia atur. Ya. Ayo. Udah deh. Mas Alan. Ih. Kasian tau mereka beres-beresnya bertiga. Udah kok tenang aja Pin. Tadi aku udah bilang sama si Prima. Untuk jadi mediasi buat mereka berdua. Mediasi jenis makanan ya mas. Hehehe. Udah lah Pin. Kau gak boleh pikir yang berat-berat ya. Aku sebetulnya suka liat pemalam ini Pin. Kau terliat cantik kali Pin. Tapi aku gak suka aku pake baju dari waun tetelan ini. Nanti kalau aku udah punya uang. Bang. Aku janji sama kau. Akan kubelikan pakaian yang lebih bagus dari ini ya. Kau boleh lepaskan baju dari waun tetelan ini. Hah? Ih. Gak mau mas Alan. Enak aja. Emangnya Pimpin apaan harus lepas-lepas baju. Gak. Gak akan pernah Pimpin lepas baju ini. Alan. Gak gitu Pin. Lu ngapain? Punakan gua. Bi. Iya. Bebe. Bebe disuruh buka baju. Ah. Inilah tuh bener-bener ngajar ya Alan. Gak gituin. Gak gitu Pin. Mbak Pin. Mam, ya udah. Tuh masalah, Bibi? Ayo Bibi pusing. Udah, udah udah, Mas. Bibi. Gak apa nanti Pan Bin. Bibi, jangan aja utar-utar OmBi. Mas cuma nak tk aja. Eh Mel, Mambang. Kalian berdua itu kenapa sih? Aneh banget. Lagi berantem ya? Iya. Tuh kan Bang, lu tuh kelewatan ya. Setelah apa yang lu lakuin ke gue, masih kaya saya nggak salah. Mambang, lu apain Melani? Ya udah, kalau saya salah, maaf deh. Deh! Sumpah daripada gue emosi di sini mendingan gue masuk. Nah, bener-bener, Melani abis lu apain? Seorang Melani masa bisa marah kaya gitu? Gak tau, Mas. Alah, Mak. Sengaja kau kutinggalkan, malah makin runyam masalahnya. Kau juga, Bang. Kalau kau punya salah sama Melani, kau minta maaf yang serius tapi. Udah, Mas Alan. Tadi saya udah minta maaf kok. Ya tapi lu keliatan nggak tulus. Coba deh, lu tunjukin permintaan maaf yang tulus, Bambang. Ya udah, nanti saya coba tanya sama Tulus gimana caranya biar seperti dia. Canda aja terus, mewek lagi. Tapi saya bingung, Mas. Dengar kata orang, perempuan itu makhluk Tuhan yang paling penuh dengan teka-teki. Menyebalkan. Ya udah, udah, udah. Sekarang gini aja, aku mau berangkat tugas dulu. Kau sama Prima coba searching-searching di internet. Kau coba pecahkan teka-tekinya, ya? Kau jalan dulu. Iya juga ya, Mas. Ada, Mas Prim? Nih. Tiga cara ampuh agar dia memaafkan kamu. Ya udah, lu baca aja dulu. Terus nanti lu praktikin. Mbak Zainab, doain saya, Mbak ya. Supaya Melanie mau memaafkan saya demi masa depan hati saya, Mbak. Ya? Iya. Saya doain, Bambang Sudarmu. Semangat. Mbak Zainab bisa ngomong. Eh, Mas Prim. Semangat, Mbak. Risik, Mas. Ya udah, kalo saya salah, maaf deh. Dih. Dih. Masih coba, pecah. Pecah banget lu. Jadi orang Bambang. Cuma gue nangis nangis. Ih, 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 ih. Mbak Melanie? Mbak Melanie gak ngapa-ngapa? Gak, Mi. Itu ngapa suara bambu-bambu-bambu di dalam? Oh, ini saya lagi latihan tinju. Mau ninju orang. Eh, udah Mbak Melanie. Tidur aja dulu, udah malam ini. Ntar besok Mami bantuin dah, ninju orangnya ya. Wah, Mbak Melanie. Hei, kaget. Atoh, Mamet ah. Hei, kaget. Oh, kaget. Mamet Rani, ah. Udah, ah. Ya. Udah, Neng. Tidur dulu. Bote, zaman sekarang ada-ada aja ya. Padahal kemarin udah segala syukuran. Ngapain, ngapain pada begitu sih ini anaknya ya? Saya terus keren kerjaannya ya? Aw! Sakit. Kan gue yang nonjok, pas tangan gue yang sakit sih ya? Nomelannya udah apa? Hmm. Apakah anda sudah siap? Mister Bambang Sudarmo? Siap. Hari ini adalah hari penentuan untuk anda. Apakah gelar cowok terkuat 2018 sejagat kosan Mami akan tetap berada di tangan anda? Siap. Mak. Saya akan berusaha dan berjuang sekuat tenaga saya. Mak! Risik kali-kali yang berdua nih, ha? Jangan juara baru mau tidur aja kau. Ah! Lawan aku sini! Aku ini baru pulang jam setengah enam pagi. Jadi biarkan aku tidur dulu. Sip banget sih, setiap baper ini. Wah! Muka gue. Akhirnya gue ganteng lagi. Ini baru namanya Muka Arjuna Renjana. Hai. Tapi... Kok makeupnya luntur sendiri ya? Gak seru gue. Gak seru gue. Saruk mantal gue. Eh Junadi! Ngering aja kau tuh. Macam anak SD gak mau masuk sekolah. Berisik, berisik. Saruk mantal gue. Tidur-tidur aja mas. Gak usah berisik. Eh, kalian berdua. Kalian berdua nih mau minta maaf aja pake ritual-ritual. Ala-ala pemain UFC aja kalian. Mulai hari ini, panggil saya Bambang Sudarmo Nurmagomedo. Karena lelaki yang kuat bukan lelaki yang mampu bertarung dan bergulat. Melainkan lelaki yang bisa mengendalikan diri ketika marah dan mau mengaku hilaf dan meminta maaf ketika salah. Mantep, Bang. Eh, itu harusnya udah kau lakukan dari kemarin-kemarin, Bang Bang. Udah buruan kau sana minta maaf sama Melani. Buru basi nanti. Ayo Bang. Semangat Bang. Lu pasti bisa. Semangat sampai titik darah penghabisan. Doakan saya, kawan-kawan. Cara meminta maaf yang pertama. Minta maaflah sambil membawa bunga dan bertekup utut. Mel. Maafkanlah saya, Mel. Yang sudah melukai hatimu yang manis itu. Dari lubuk hati yang terdalam, sampai ke dasar, sampai mentok. Maafin saya ya, Mel. Ini kembang gue ya? Iya, Ming. Bagus ya. Berani, berani. Tampelin lagi ponnya. Gak bisa, Mi. Gak bisa bagaimana? Balikin. Gak mau, Mi. Eh, eh. Gua Bang. Barangan, dong. Cara kedua yang ampuh untuk dapat maaf dari si Dia, adalah dengan melibatkan orang lain dalam aksi, Mi. Dari siapa? Dari situ. Dari situ ya. Melani Agustin, maafkan saya ya. Saya emang cowok yang tidak peka. Maaf, kemarin bikin kamu sedih. Saya gak akan bikin kamu menangis lagi. Sampai Gunung Taguban Perahu kembali menjadi perahu, saya bakal bikin kamu bahagia. Ehehe. Ehehe. Ehh. Ehehe. 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 Bang, apa sih bacanya? Ehehe. 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 Gubu-megang, gogelik, gue kasih gongnya. Tapi, gue penasaran. Aduh apa lagi Suni? Momel ini tunggu apa? Momel ini penting banget mau dibuat Ya apa? Oh no liat apa ono tuh Eh Bambang Pakai cara paling ekstrim pasti dia bakal maafin lo Ya pun Bambang ngapain disitu turun dari sini Gak saya gak mau turun sampai kamu mau maafin saya Yaudah suka-suka lo aja bang atur sama hidup lo Eh lo denger ya sampe gunung tanggung berperahu balik lari jadi perahu Bebas Momel ini kesian orang anak orang Budok amat Bye Angel Bang lu boleh bayi ya turun apa Gak Mi Yaudah gue milik pisang dulu ya Bentar Mi Netizen gimana nih gak ada yang berhasil Padahal ini cara paling ampuh lo Padahal ini cara paling ekstrim lo Aduh Nah ada nama kepemilikannya Juna jadi aman Jun lu udah di Jakarta ya bisa kali main game di kosan gue Oke bro jam sepuluh gue ke kosan lo John Udah banget lo Udah bersih muka lo bro Iya dong Emang muka lo kotor mulu Eh Eh Nedi Lo ikut gue sekarang Kita nemuin sutradara sinetron lain di lokasi Siapa tau aja Ada peran yang pas buat lo Terus sutradara bisa yakinin produsernya Supaya lo jadi pemain mereka Kok lo jadi ngurusin gue sih? Iya lah Secara Gue adalah asisten manajer Mami Jadi seluruh pemain di bawah naungan bibir agensi Adalah tanggung jawab Justin Bibir Nah gue yang masukin Terima irama Ya gue baru aja janjian sama temen gue Gue mau main game jam sepuluh Oh gitu Lo berani ngelawan gue Mau lo jadi ekstras lagi di cetara agensi Lo mau Seluruh dunia tau Nama asli lo adalah Junedi Mau lo Engga engga Iya iya Udah sama mandi buruan 3 menit Mandi aja pake diatur segala Jangan makan roti gue Wih Mas ganteng Sekarang wajahnya udah kembali ganteng Oh iya dong Pin Gue udah keren lagi Udah bukan Juna yang lagi jelek Ya iya 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 Nah asli lo kebanyakan gaya Kita berangkat Schedule lo banyak nih hari ini Ayo buruk Yeah Bye Pimpin Gue berangkat dulu ya Iya deh mas ganteng Hati-hati di jalan Sukses terus Iya Selamat menikmum Gak ada Pimpin Gak ada mas ganteng Jangan rindu Berat ya mas Dua kilo Pin Selagi aku tidur Kok bercanda sama laki-laki lain ya Pin Pasalan Makanya jangan tidur pagi Biar bisa bercanda nih sama Pimpin Iya tapi kan aku pulangnya baru tadi pagi Pin Makanya aku baru tidur Tapi Begitu kau panggil-panggil sama mas ganteng Mas ganteng Aku langsung keluar kok Pin Walaupun mataku ini tinggal limawat Pin Hah? Limawat Remang-remang dong mas Pasalan Mas Pasalan Kapan-kapan kita gak usah jogging kaya gini kali ya Senam aja enak kali ya Iya Eh Ono bocah-bocah Udah pada mau kelokasan syuting ceritanya Iya dong Mi Kan muka Juna Sekarang udah tampan lagi Mi Gimana Mel Senang gak muka gua udah mirip sama Brad Pitt lagi Wah kasian banget gua sama Brad Pitt Dimirip-miripin sama lo Jahat Kok gak ada bunga atau sesuatu yang dia pegang ya Si Bambang jadi minta maaf gak sih Apain lo ngeliatin gua kaya gitu banget Prim? Eh? Gak ada kok Gak apa Mel Yaudah sono lo berangkat hati-hati buruan ya Ntar terlambat lagi Juna di Semangat ya Juna di Hem hem hoi Mi Juna Mi Juna Hoi hoi hem Apa sih lo hem hem hoi Kebalik dah lo Juna hem hem hoi Kita duluan ya Mi ya Juna hem hem hoi Juna hem hoi Mami baru ciptain tuh barusan Boleh tuh Mi Apaan? Buat nanti adegan senam kaya gitu Iya udah jangan tempat ini kita Eh lari di tempat Halo Halo Lan lo dimana? Di awang-awang Lo masih dirumah ya? Iya Pak Herwey Si Lan masih dirumah Ada Pak Herwey disitu Iya Lan ada Dari jam 10 pagi disini Alamak Iya 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 Yaudah aku sekarang kesana deh Iya 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 Aduh Kodok Kodok aduk Bang Iya Kenalin Bang Ini namanya Arjuna Renjana Dia ini udah pernah main film bang Sama si Mile Mirales mana? Bukan Mimiles Tari Siapa itu? Itu bang dia Asturadara baru bang Jadi ini emang film baru PH nya juga baru gitu Jadi apa lo di film itu? Bang Gue jadi salah satu zombie zomblo bang Ini buktinya bang Eh Zombie terganteng Sedunia ini bang Coba Lo acting zombie Gue pengen liat Oke bang Masukin Prim Masukin Prim Haaing telaper Haaing lapar Jangan lo gigit tangan gue Gatel amat lo Belum juga gue gigit Udah dorong gue kenceng-kenceng aja Iya tapi gue takut kena rabies Eh eh Itu salah satu anak kosnya mame bibir bukan sih? Di atas pohon mulu Tres sekali tuh anak ya Iya Bambang masih di atas pohon Bener-bener gak sih Bambang? Lu gimana sih? Kenapa lu bikin sutradaranya marah? Padahal gue udah peres-peres tadi Eh gimana lagi? Gue itu Kalo acting tuh selalu menjiwai Prim Dih dong juruk dulu lah Gue mau bikin vlog dulu Ah Iya iya Gue gak liat So artis banget Halo guys Kembali lagi di vlog gue guys Setelah sekian lama ya mati suri Akhirnya gue bangkit kembali Ayo kita mulai aja vlognya guys Sini guys Nih Liat guys Ada siapa guys Ada Alexi guys Dia ini adalah salah satu artis yang gue pegang guys Tapi jangan fokus ke dia Kita liat ke naskahnya Coba kita liat Keliatan gak guys Gue guys Hei Prim Lu ngevlog sih ngevlog Tapi liat situasi juga dong Itu kan ada naskah Komen gue aja tau Gak boleh ngeser naskah di media sosial Lu lagi Iya Bang Maaf Bang Ini langsung diapes kok Belum ada yang nonton Kesian banget lu gak ada yang nonton Nih gue nonton nih Dernambah satu viewers lu Pak Herwe Si Alan kemana aja gak keliatan Siap lapor Pak Herwe Alan udah hadir Kamu ini ya Alan Sudah kebiasaan telah terus Iya siap Maafkan aku Pak Herwe Abisnya aku itu Campit Campit Ini Iya Pakai pandangan-pandangan segala Kejar sana Siap Herwe Kebiasaan sih Kayak di sinetron Ini kan bukan sinetron Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa Dan selalu ada jalan bagi mereka yang terus berusaha Meskipun kadang jalan itu Tak selamanya mulus Kalau terlalu mulus Jangan-jangan abis operasi plastiku jalan Siapkan hati Mim Perjalanan... Mim... Udah, udah, udah... Gue udah merambut... Lu kenal... Lu udah merambut... Tidak kena... Tidak dapat... Alexi... Alexi... Oh... Antara... 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 ハ Antara... Antara... rica... O...